Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya ketemu lagi dengan channel Monojoyo untuk kali ini saya akan merekomendasikan satu bahan bisa dikatakan sebagai pengganti kapur dolomit ya karena di satu-satu tempat belum tentu ada kapur dolomit ini bagi teman-teman semuanya yang kesulitan untuk mencari atau ingin menggunakan alternatif lain silahkan pakai yang seperti saya lakukan ini sebenarnya banyak sekali di tempat saya kapur dolomit melimpah untuk kapur dolomit ini tapi memang kami sengaja memakai yang lain dan menurut pengalaman kami bahan ini reaksi atau efeknya lebih tinggi ketimbang kapur dolomit apa bahannya bahannya yaitu kapur gamping teman-teman kapur gamping atau apa ya orang bilang sebab kalau di tempat kami ini namanya gamping atau kapur bangunan lain bukan yang untuk mil yang anu itu bukan nah biasanya kita beli masih berupa batu kemudian kita siram air dia akan keluar asapnya itu kapur gamping namanya atau juga bisa disebut gamping dan bagi teman-teman semuanya yang belum tahu silahkan googling saja ya gogling di sana tulis saja kapur gamping dan kelebihannya ini banyak sebenarnya selain cepat sekali menaikkan pH tanah juga dari segi harga saya rasa ini lebih murah tapi kekurangannya ini teman-teman lihat ini kalau kita kita tabur kita tidak campur air agak-agak kemel gitu ya ini akan berterbangan seperti itu jadi badan kita akan putih semua seperti ini teman-teman ini kekurangannya tapi eh kalau dibandingkan kekelebihan dan kekurangannya kan masih banyak kelebihannya ini di daerah kami daerah Bonorogo khususnya paling selatan banyak sudah yang pakai ini dan hasilnya Alhamdulillah sangat-sangat bagus untuk menaikkan pH tanah ini dikarenakan kami tidak ada alat uji coba yang modern jadi kami tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi soal kelebihannya tapi ada satu teman saya ini yang pakai kapur dulu ini tidak mempan teman-teman tapi sekalinya dicoba pakai kapur gamping ini dia bekerja ada efeknya begitu itulah daerah kami ini sekarang ini sudah rata-rata yang tahu karena ini di luar sana mungkin belum seberapa banyak yang pakai kapur gamping ini mungkin dari segi tidak berani takut-takut begini dan begitulah mungkin tapi ini lihat saya sendiri lancar ya segini semua saya pakai kapur gamping bukan pakai kapur dulumit dan besok rencana saya mau tanam tanam bibitnya dan ini temen-temen ya saya kasih tahu ini kenapa ada satu bawang merah di sini ini sebenarnya kemarin ada lima atau enam tapi disisakan satu ini yang lainnya dicabut karena ini kalau orang tua itu cari hari ini teman-teman ya oke baiklah teman-teman mungkin cukup sekian ya informasi yang saya berikan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum subscribe ke channel ini ya dan terima kasih yang sudah subscribe sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh